Intro Memang kalau orang sedang ketakutan Bawaannya takut aja Ustaz Somad dicekal disana Dicekal disana Dicekal disana Yang kami tau 3 kali cekal Pak Ustaz Itu yang kalian tau, yang kalian tak tau? Lalu saya tanya, yang ditakutkan dari Abdul Somad itu apa? Beratnya aja cuma 50 kilo Itu pun sepatunya ikut Imam Masjid Agung Sunda Kelapa Orang Yaman Tadi pagi ngobrol dengan saya Sheikh Isob, kami ngobrol Saya bilang, yang ditakutkan mereka apa? Saya ngomong mereka kiki-kiki Kiki-kiki-kiki Kecuali saya habis ceramah semuanya pulang Buat bom molotov Baduh, apa yang dikhawatirkan? Tapi dasar orang ketakutan Rupanya orang kalau sudah takut Jangankan orang nyata Ngeliat bayi aja takut Mana? Malam itu dia mimpi ngeliat bayi Mencabut mahkotanya Tiba-tiba dia bangun Dia kumpulkan semua tukang sihir Hai tukang sihir Kira-kira apa yang dapat kalian takbir, mimpikan Tadi malam aku lihat ada sosok-sosok bayi Yang mencabut mahkotaku Aku ketakutan luar biasa Ngeliat bayi dalam mimpi takut Luar biasa itu Luar biasa ketakutan Ini yang sedang terjadi pada masyarakat barat sekarang Mereka ketakutan luar biasa Kenapa? Itu yang saya tanyakan tadi malam Ke Ustadz Ada salah satu kiai kita Nyasar Nyasarnya enggak tanggung-tanggung Ke New York Ustadz Samsi Ali Imam Masjid New York Saya tanya Apa yang membuat mereka memilih Donald Bebek jadi presiden? Ustadz tahu enggak Hanya itulah yang Paling bisa mempertahankan Eksistensi berkulit putih Karena sejak berapa tahun Presiden kulit hitam Itu orang kulit putih Merasa terancam Oh Mereka masih mempertentangkan kulit hitam Kulit putih Bukankah mereka sudah menghapuskan rasis? Tidak demikian Wahai Tuan Baron Politik apartheid sudah lama hilang Nelson Mandela dengan bangganya di Afrika Selatan Ternyata Di Amerika masih mempertentangkan kulit putih Begitu takutnya luar biasa Betapa hebatnya Malcolm X Malcolm X masuk Islam dalam penjara Di tangan Elijah Muhammad Akhirnya dia bersyahadat Dan setelah itu menjadi penceramah luar biasa Abdul Somad ceramah Di depan orang Islam Yang sudah ke masjid Yang sudah dididik oleh AKL Islamic Center Yang sudah dididik oleh Jamaahnya Ustadz Zaitun Rahmin Waqda Islamiyah Yang sudah dididik oleh Jamaahnya para abaib dan ulama Tapi Malcolm X Dia ceramah di depan pintu gereja Begitu orang keluar dari gereja Malcolm X nanya Kamu kulitmu apa? Hitam Jesus kulitnya apa? Putih Masa orang hitam nyembah Tuhan kulit putih? Iya juga ya Luar biasa cerdasnya ini orang I get involved in anything Nowadays I have to straighten out My own position And Which is clear I am not a racist In any form whatsoever I don't believe in any form of racism I don't believe in any form of discrimination Or segregation I believe in Islam I'm a Muslim And there's nothing wrong with being a Muslim Nothing wrong with the religion of Islam That just teaches us to believe in Allah as the God And those of you who are Christians probably believe in the same God Because I think you believe in the God who created the universe And that's the one we believe in The one who created the universe The only difference being you call him God And we call him Allah Jews call him Jehovah If you could understand Hebrew You'd probably call him Jehovah too If you could understand Arabic You'd probably call him Allah But since the white man, your friend Took your language away from you During slavery The only language you know is his language You know, your friend's language So you call him You call for the same God he calls for When he's putting a rope around your neck You call for God and he calls for God And you wonder why the one you call on never answers you So that once you realize that I believe in the supreme being who created the universe And believe in him as being one I also have been taught in Islam That that one God who only has one religion And that religion is called Islam And all of the prophets who came forth taught that religion Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, all of them And by believing in one God and one religion And all of the prophets It creates unity There's no room for argument No need for us to be arguing with each other And also in that religion The real religion of Islam And when I was in the black Muslim movement I wasn't They didn't have the real religion of Islam In that movement It was something else And what the real religion of Islam Doesn't teach anyone To judge another human being By the color of his skin The yardstick that is used by the Muslim To measure another man Is not the man's color But the man's deeds The man's conscious behavior The man's intentions And when you use that as a standard of measurement Or judgment You never go wrong But when you just judge a man Because of the color of his skin Then you're committing a crime Because that's the worst kind of judgment If you judge him just because he was a Jew That's not as bad as judging him because he's black Because a Jew can hide his religion He can say he's something else Which a lot of them do that They say there's something else But the black man can't hide When they start indicting us because of our color That means we're indicted before we're born Which is the worst kind of crime That can be committed And the Muslim religion has eliminated all tendencies to judge a man According to the color of his skin But rather the judgment is based upon his deeds And when prior to going into the Muslim world I didn't have any I didn't have Elijah Muhammad had taught us That the white man could not enter into Mecca in Arabia And all of us who followed him We believed it And he said the reason he couldn't enter was because he's white and inherently evil And it's impossible to change him And the only thing that would change him is Islam And he can't accept Islam because by nature he's evil And therefore by not being able to accept Islam and become a Muslim He could never enter Mecca And this is how he taught us And you know And so when I got over there And went to Mecca And saw these people Who blond and blue eyes And pale skin And all those things I said well But I watched them closely And I noticed that there was Though they were white And they would call themselves white There was a difference Between them And the white man over here And that basic difference was this In Asia or the Arab world Or in Africa Where the Muslims are If you find one who says he's white All he's doing is using an adjective To describe something that's incidental about him One of his incidental characteristics So there's nothing else to it He's just white But when you get the white man over here in America And he says he's white He means something else You can listen to the sound of his voice When he says he's white He means he's boss That's right That's what white means In this language You know the expression Free, white, and 21 He made that up He's letting you know All of them mean the same White means free, boss He's up there So that when he says he's white He has a little different sound in his voice And I know you know what I'm talking about And this was what I saw was missing in the Muslim world They said they were white It was incidental White, black, brown, red, yellow That's making difference with color you are And So this was the religion That I had accepted And had gone there to get a better knowledge of it Ternyata Sekarang Antara kulit hitam putih Masih dipertentangkan Subhanallah Masya Allah 14 abad yang lalu Islam sudah tidak lagi memandang kulit hitam dan kulit putih Betul? Bilal Taal Bilal Bilal Sini kemari Bilal Ada apa ya Rasulullah? Aku dengar suara gesekan sendal selop terompahmu dalam surga Kresek, 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 kresek Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan solat dua rakaat setelah wudhu Solat sunat wudhu Bukan nasi wudhu Solat sunat wudhu Andai Nabi memanggil Abu Bakar Hai Abu Bakar Kau masuk surga Aku dengar suara terompahmu Aku dengar suara sendalmu Nggak ada yang heran Abu Bakar mertuanya Abu Bakar orang yang paling banyak nyumbang Andai Nabi memanggil Ali Hai Sayyidina Ali Aku dengar suara sendalmu Nggak ada yang heran Ali, saudara sepupunya Ayah Ali dengan ayah Muhammad SAW Adik beradik kandung Tapi ini adalah Bilal bin Abi Rabah Bukan Quraysh Bukan Arab Bukan keturunan Nabi Hamba sahaya Berkulit hitam Miskin Susah Tapi Nabi panggil dia Untuk apa? Nabi mau mengajarkan Bahwa Islam memuliakan orang Bukan dari warna kulitnya Kapan itu terjadi? Islam sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu Allahu Akbar Mesir Nubia Mesir Sudan Sudan Perbatasan Satu kampung kecil Nubia Itulah kampung Bilal bin Abi Rabah Letak posisi lokasinya di mana? Afrika Utara Tepat ibu semua tahu Warna kulit orang Afrika Utara Dua saja Hitam dan hitam sekali Tak ada warna lain Hari ini mereka masih mempermasalahkan Warna kulit Dan berita itu valid Karena baru didengar Tadi malam Luar biasa Ketakutan-ketakutan Sampai-sampai di antara mereka itu Siapa yang mau punya anak dua Akan diberikan belanja oleh negara Sampai S1, S2, S3 Doktor of philosophy Gratis Sakinkan mereka takutnya punah Dari atas permukaan bumi Karena mereka takut punya anak Gak mau punya anak Dan itu saya alami sendiri Ketika dalam sebuah ceramah Di perusahaan kayu Di belakang saya lihat ada Dari kaca si spion Saya lihat ada bule Tapi tidak ada pak le bersama dia Where are you come from? Apa kata dia? Switzerland Saya enggak tahu di mana Are you have children? Apa engkau punya anak? No kata dia No child Saya tak punya anak Why? Kenapa? No time for children Tak ada waktu untuk punya anak Kata dia Terlalu sibuk Sampai tak ada waktu untuk punya anak Sedangkan orang Islam Mereka makan keju Makan susu Minum susu Makan ini Makan ini Orang Islam enggak Sambal terasi Kangkung Makan tidur Makan tidur Sepuluh lahir Luar biasa Tazawajul walud Tazawajul wadud Nikahi perempuan-perempuan yang penyayang Alwalud Dan perempuan-perempuan yang subur Kenapa? Aku bangga Mukasirun bikum bainal umam Karena aku nanti Nabi yang paling banyak umatnya Di akhirat Di akhir zaman Mudah-mudahan kita termasuk umat itu InsyaAllah Mereka ketakutan luar biasa Atas pertumbuhan umat Islam ini Mudah-mudahan Kebangkitan itu Tidak hanya di Eropa Tapi juga dari kita InsyaAllah Berapa banyak Rumah ibadah Yang dijual Di robah menjadi masjid Allahu Akbar Berapa banyak Setelah kasus 11 September Berbondong-bondong Ya dikuluna fi dinillah Iza ja anasurullah Kalau sudah datang pertolongan Allah Walfats kemenangan Wara aita Kau lihat dengan mata kepalamu Nas manusia Ya dikuluna fi dinillah Mereka akan masuk ke dalam agama Allah Afwaja Bukan satu Bukan dua Bukan tiga Bukan lima Afwaja Berbondong-bondong Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka akan menguasai Eropa Jangan sampai Eropa Islam Lalu kita justru jauh Dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Islam mi'alu Islam akan tetap tinggi Tapi ingat Tidak ada jaminan Dulu ketika Islam Pernah hebat di Andalusia Apakah pernah terpikir Akar jatuh Tidak Jatuh Hancur Tapi dia bangkit lagi di Turki Muhammad Al-Fatih Lalu kemudian jatuh InsyaAllah Kebangkitan itu Akan bangkit Dari Batavia Jakarta ini tetap balik Titik baliknya InsyaAllah Allah ku akbar Allah ku akbar Dari teriakannya saya yakin Tapi tidak sekedar Tablik akbar Banyak orang salah standar Dianggap kalau sudah ramai Tablik akbar Selesai Gimana tablik akbar tadi malam Wah Setelah itu apa Sampah Bukan Ini baru ibarat naik mobil Kita baru masuk dalam bus Setelah masuk dalam bus Habis itu busnya mesti jalan Betul Setelah tablik akbar What's next Apa berikutnya Ada perbaikan pendidikan Maka masukkanlah anak-anak kita Ke lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam Allahu akbar SDIT SMPIT SMAIT Kajian-kajian di masjid Kajian yang berkualitas Bagaimana mengentaskan kebodohan umat Bagaimana menyadarkan umat memahami khilafiah Alhamdulillah Saya banyak mendapat pencerahan Dari video-video Ustaz Abdullah Khudrami dari Malang Cobalah lihat Facebook beliau Fanpage beliau Channel beliau di top Di Youtube Itu bisa kita nikmati Bagaimana menghormati perbedaan Sehingga umat ini dibangun Tidak lagi sibuk Orang sudah cerita masalah Loon Bagaimana caranya liburan ke bulan Ini masih juga lagi membahas masalah datang bulan Sudah tuntas Kalau kata orang Arab Sudah habis pembahasan tentang itu Sibuk juga lagi membesarkan Masalahkan kunut Tidak kunut Kalau antara kunut Tidak kunut ke lain Yang ketawa Yang tidak solat subuh Kita bermasalahkan itu Betul Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!